Ia dalam rangka memeriakan perayaan ulang tahun yang ke-10, Koran Sindo bekerjasama dengan Mang Mandiri, menggelar ajang wisata kuliner bagi para pecinta kuliner. Pesta kuliner yang bertajuk Mandiri Pusaka Kuliner dibanjiri ratusan orang dari orang dewasa hingga anak-anak yang datang dari berbagai daerah. Di tengah kelusuhan ekonomi, justru wisata kuliner di Indonesia belakangan ini mengalami kemajuan pesat. Untuk lebih mengenal masakan khas Nusantara, di hari jadi Koran Sindo yang ke-10, sekaligus rangkaian acara ulang tahun Bang Mandiri yang ke-17 digelar festival kuliner yang bernama Mandiri Pusaka Kuliner di Sumarekon, Kelapa Gading, Jakarta. Tema kuliner khas Nusantara dipilih agar masakan Indonesia semakin dicintai rakyatnya dan dapat bersaing dengan kuliner-kuliner dari negara lainnya. Puluhan jenis kuliner dari berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan festival yang digelar sejak tanggal 3 hingga 4 Oktober 2015 ini diharapkan dapat membangkitkan usaha kecil menengah serta meningkatkan konsumsi domestik di tengah kelusuhan ekonomi. Bang Mandiri melihat kuliner sebagai salah satu industri yang sedang menjadi tren di masyarakat, khususnya generasi muda. Mengingat sebagian masyarakat Indonesia hampir tidak mengetahui masakan Nusantara yang merupakan bagian sejarah negeri ini. Kita merasa bahwa kuliner itu bagian dari pusaka sejarah Nusantara yang ingin kita lestarikan. Jadi kita melihat bahwa Bang Mandiri sebagai bang terbesar, grup keuangan terbesar, harus berperan juga untuk melestarikan sejarah Indonesia dalam bentuk sejarah kuliner. Jadi acara ini memang rangkaian acara ulang tahun Koran Sindu yang ke-10 dan salah satunya adalah menyelenggarakan event kuliner. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Puspa Yoga mengapresiasi acara ini dengan berkeliling mencicipi setiap jenis makanan di masing-masing tenan didampingi oleh ahli kuliner Bondan Winarto. Jadi kuliner Indonesia sudah pasti enak, bukan kita saja. Kan sudah ada rilis dari CNN. Jadi 10 masakan terenak di dunia itu Indonesia 1-2, rendang sama nasi goreng. Yang nomor 1 rendang, nomor 2 nasi goreng. Jadi kalau urusan kuliner, udahlah Indonesia sudah luar biasa. Sebetulnya tekanannya pada Betawi, Jakarta. Tapi ada beberapa representasi daerah yang kami ikutkan juga. Salah satu yang paling unik ya, karena ini sudah termasuk langka, kalau bukan punah ya, itu namanya sayur babanci. Nah ini yang dari dulu saya bilang sama pemerintah DKI, bahwa mereka ke tengah kota, ke Jakarta Pusat. Mereka sekarang adanya di pinggiran. Enak sih. Banyak pilihan ya. Lebih memudahkan karena kita nggak perlu keluarga. Buat Koren Sindu selamat ulang tahun, semoga makin jaya.